Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel berbagi ilmu dan pada video kali ini saya akan membahas salah satu pertanyaan dari teman kita yang berhubungan dengan instalasi game EA FC24 di steam ya jadi ada komentar di sini dia bilang udah beli di steam tapi enggak bisa dibukanya jadi ketika dia udah beres install si steam ini akan menghubungkan ke EA aplikasi tapi dia bilang stak display screen-nya nah habis itu balik ke EA apps nya nah terus dia bilang udah join ke EA Play yang Rp60.000 tapi enggak bisa di download padahal steam udah ke download jadi enggak ada tulisan playnya nah kemungkinan kalau misalkan kasusnya seperti ini ini disebabkan oleh instalasi yang belum 100% selesai gitu ya belum 100% selesai memang dalam instalasi itu kita bisa main bisa main walaupun belum 100% tetapi ada baiknya kita tunggu dulu 100% dulu nah barusan saya coba cek game Viva 23 yang pernah saya beli di steam ternyata dia butuh update nah butuh update lumayan lama sekitar satu jam sama kayak dia download-download ulangnya sekitar satu jam kemudian saya coba tunggu udah beres dan belum saya play nah ketika proses proses download itu memang di library EA dia nggak muncul saya coba cari dulu di library belum muncul tadi jadi pas proses download steam itu atau update steam itu si Viva 23 yang belum muncul di library gitu ya Nah buat teman-teman pastikan terlebih dahulu akun steamnya itu sudah terlink dengan akun EA caranya gimana teman-teman coba klik bagian yang akun ini ya pilih setting kemudian di sini ada my profile pilih manage untuk melihat apakah akunnya memang sudah terlink atau tidak ya atau belum gitu ya kemudian kalau udah kebuka masuk ke bagian connection pilih yang steamnya lihat steamnya ini steamnya udah tercentang berarti dia udah terhubung dengan akun steam kita dan perhatikan akun ini harus sama dengan akun steam kita perhatikan ya sama nih akunnya jadi ini udah pasti terpah udah pasti terlink dan udah pasti terhubung gitu memang ketika install di steam itu dia tetap main dari EA jadi steam itu tidak menyediakan langsung quick play di sini gitu ya jadi kita bisa main di steam bisa di EA juga bisa cuma memang efektifnya langsung ke EA dia install gamenya nah di EA ada tombol play karena saya udah beres download 100% disini tadi kalau misalkan belum beres belum ada belum ada di lebih sama sekali gitu ya terus kemudian dia pun ada tombol playnya dan ada keterangan bahwa standard edition akses stroke steam jadi dia bilang ini diakses dari melalui steam Nah kita akan coba play dari steam apakah ada gangguan atau tidak saya nggak saya belum pernah coba barusan udah beres download sebelum coba play kita akan coba play saya klik play disini Hai nah ketika di play dengan buka aplikasi itu lihat kedip-kedip IA-nya Ren nah disini Hai tapi tombol playnya enggak enggak mau gitu ya bahkan enggak mau sama kita coba klik playnya dari sini berarti ya dari sini kita coba play launching game-nya nah dia launching game-nya kita akan coba tunggu dulu bisa atau tidaknya ya ternyata dia tidak ada sama sekali reaksi untuk launching games-nya kita akan coba tunggu dulu deh ya kita play lagi launching game-nya hai 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 nah nggak ada sama sekali berarti ini kita coba sign out dulu ya kita coba sign out dulu Hai yang steam pun sama kita coba sign out dulu hai 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 nah setelah itu kita akan coba login lagi mulai dari ia dulu ya kita mulai dari ia dulu Hai saya akan coba login dengan akun saya hai 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 kalau ini dia harus minta kode ya kita coba cek dulu kodenya enggak papa enggak saya hai disini dia langsung masuk ke Hai mana ya kodenya Oh bukan di sini sebentar saya coba cek HP dulu sebentar hai 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 karena khawatirnya ada chest yang dia tuh enggak 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 bersih gitu ya Hai sebentar saya coba cek dulu Hai kini saya sambil buka handphone kodenya adalah CX9 9p ya dia cukup aman dia login di steam hai 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 bisa coba close kemudian saya coba klik library lagi bisa enggak nah dia itu dia bilang last last two weeks ya satu menit kemudian satu menit yang lalu gitu ya mainnya coba kita coba apply di sini Hai Nah ketika dia play dia nggak buka I hai 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 iinya prefering game tapi saya buka belum login tadi padahal bisa nggak dia di sini ianya Hai jadi minimal tulisan di imd itu masih masih play ya jangan sampai dia nggak ada tulisan play sama sekali artinya belum terhubung itu belum terkoneksi Hai nah ini pasti ada yang error ini saya nggak tahu apakah harus nge-restart lebih dahulu Hai saya coba ie buka ie kemana ini aplikasi IA nya nah ini sepertinya ada error di aplikasi IA nya, saya gak tau apakah ada update karena dia dibuka pun gak mau gak muncul sama sekali ketika di sign out tadi udah sudah di sign out gak mau nah ini saya akan coba stop dulu videonya, saya akan coba restart lebih dahulu, nanti akan kita coba lanjut setelah restart, saya akan coba pause dulu disini barusan saya udah nyoba ngerestart PC dan ini udah terrestart tetapi tadi pada saat sebelum saya ngerestart itu dia muncul anti cheat sebetulnya anti cheat dari si Viva 23 ini dan dia tuh udah mulai muncul pop up atau launching gipsnya cuma tadi saya tetap memusukkan udah di restart aja sepatutnya ngerestart itu lebih maksimal hasilnya sekarang kita akan coba cek ini harusnya gak ada masalah nih si Steam udah saya sign out saya login lagi si IA nya juga sama udah saya sign out saya login lagi kita coba buka yang IA ya dan pastikan disini udah ada keterangan install ini install dari keterangan Steam nih jadi kalau misalkan kita beli dari Epic ada keterangan dari Epic kalau dari Steam ada keterangan dari Steam kita akan coba launching dari Steam kita coba play ini saya launching di Windows 11 ya nah dia gak mau nih dia gak mau launching ya udah saya restart dia gak mau launching saya coba launching saya coba tanda disini oke kalau gitu saya coba sign out aja saya coba sign out dari ini ya dari apa dari IA karena tadi tuh dia muncul tapi pas kondisinya saya sign out si IA nya gitu ya Steam was unable to syncron gak apa-apa lah ini gak saya cancel aja oke saya coba play dari sini ya mudah-mudahan dia bisa preparing games dia nah dari itu saya coba tunggu dia muncul anti cheat kalau sign out dari IA saya gak tau harusnya IA gak boleh sign out karena dia tetap ngasas dari situ oke cukup lama preparing game nya oke dia udah hilang saya gak tau statusnya apa disini masih play gak ada apa gak ada keterangan apapun disini ya saya coba play lagi tetap gak bisa dia gak buka IA IA nya pun saya tadi udah sign out nah saya coba klik lagi tuh dia mulai mulai keliatan launching kayaknya ada tulisan stock berarti dia lagi proses biasanya dia lagi proses anti cheat harusnya ya sebentar saya coba cek kita coba tunggu sampai muncul launching pertama memang agak agak lama biasanya nah dia muncul anti cheat disini nih ya saya gak tau kenapa di windows 11 agak lama kalau di windows 10 tuh dia lebih cepat harusnya anti cheat nya agak beda tampilannya mungkin karena pengaruh windows 11 nya ya oke anti cheat nya hilang kita akan coba cek statusnya masih stop berarti dia lagi play nah ini udah muncul viva 23 di bawah jadi buat teman-teman yang mengalami kejadian seperti ini coba di sign out dulu si apa si IA nya ya kemudian start dari steam entah entah kenapa bisa seperti ini entah ada yang bentrok atau yang apa konflik saya gak tau ini saya coba pilih aja udah lama banget saya gak main di pc yang ini oke dia lagi connect oke server nya kita biarin aja nah saya gak akan coba dia bukan sampai match ya saya akan coba sampai menu nya aja ini lagi sinkron karena di awal tuh biasanya memang agak lama dia preparing game nya agak lama nah ini udah masuk nah ini udah udah aman ini nah penasaran kita akan coba close sekali lagi ya saya akan coba close sekali lagi ini saya tekanan ltf4 harusnya statusnya dia disini udah stop play nah ternyata auto logging dia ya auto logging dia ternyata si ianya ini harusnya kita tunggu dulu nah dia malah sekarang ngerun lagi nih anti cheat nya ini gak tau play yang mana jadi yang tadi kayaknya prosesnya itu dia terplay ya tertekan tombol play itu dia masih proses kayaknya cuma memang lebih lama ini saya cross aja saya mau ngulang dari awal saya akan coba play lagi dari sini dari steam dulu ya saya coba klik play nah dia ngebuka EA itu masalahnya buat teman teman sih saran saya kalau mau beli game EA itu ya mending langsung ke EA nya aja supaya apa supaya gak ribet install dari steam nanti dihubungkan ke EA kalau belinya di EA langsung cukup login ke EA nya saja nah ini udah mulai lancar nih ini udah mulai lancar saya klik ini dia udah muncul karena terditu ada adaptasi dengan anti cheat sepertinya oke kita tunggu sampai muncul menu ini yang tadi yang 7 Desember cukup aman saya cancel aja gak apa-apa oke aman ya disini saya coba saya coba main dari EA sekarang dari aplikasi EA ini aplikasi EA padahal udah saya coba di sign out tadi ya tapi ternyata ketika kita buka di steam dia auto login auto sign in dia nah betul jadi kemungkinan si EA nya itu harus di sign out dulu dia sign out aja saya gak tau kenapa apakah bentrok ataukah enggak karena misalkan kita login steam login EA ya steam login di EA juga login itu akan bentrok saya coba login sekali lagi deh bisa gak dia ketika sama-sama sign in sistemnya sign in si EA nya juga sign in oke ini ke detect ada saya coba apply dari steam ya saya coba apply lagi nah dia udah muncul preparing game nah sekarang udah lancar nih muncul anti cheat berarti buat teman-teman nanti ketika udah nginstall sign out dulu aja si aplikasi EA nya biar gak bentrok udah itu boleh baru login kalau misalkan udah berhasil sekali launching harusnya akan berhasil untuk seterusnya ini udah dapat dipastikan udah aman nih game FIFA 23 nya udah bisa dimainkan cuma memang saya gak nginstall yang EA FC walaupun ada diskon 50% karena gak belum tertarik ya diskonnya masih 50% nanti mungkin udah 75% saya akan coba pertimbangkan untuk beli ya nah buat teman-teman mudah-mudahan mau bantu ya pertanyaan tentang staff di play screen atau misalkan di awas screen itu atau di play screen kita coba bantu dengan cara melock out atau mensign out gitu ya mensign out dari EA nya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang suka boleh like tentunya boleh subscribe juga sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh EA Sports it's in the game selamat menikmati selamat menikmati